Selamat pagi. Kitab Wahyu merupakan kitab yang terakhir. Dan Tuhan ingin semua kita, orang percaya Yesus, mempelajari dan mengerti akan isi dari kitab ini. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Wahyu ini Allah berikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyerahkan kepada budaknya yang bernama Yohanes. Masih mengerti apa artinya Wahyu? Yaitu suatu kitab yang ditutup, tetapi sekarang Allah buka, seperti Alkitab dengan sampul, sehingga isi dalamnya bisa kita ketahui. Tentang hal yang terjadi pada saat itu dan tentang hal yang akan terjadi di akhir nanti. Tentang akhir dari dunia ini. Tentang dunia baru yang akan Allah ciptakan kelak untuk orang-orang yang percaya. Karena dunia yang sebarang kita tinggali ada dunia yang berdosa dan dunia yang sudah Tuhan kutuk. Apa buktinya dunia ini sudah dikutuk? Setiap manusia pasti ya umurnya bertambah besar, bertambah tua dan akhirnya mati. Kemudian apapun yang kita miliki, walaupun pertama kelihatan baru, lama-kelamaan akan menjadi tua dan rusak. Contohnya kita membeli mobil baru yang pertama, yaitu Mitsubishi Col warna silver. Tahun 2005. Sudah hampir 20 tahun. Sekarang kalau kita lihat mobilnya sudah sangat tua. Nah, itulah yang harus diakhiri oleh Tuhan dan dia akan menciptakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Jadi kita akan menciptakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Dan semua kota yang ada, tidak ada lagi. Jakarta tidak ada lagi. Kemudian Pontianak tidak ada lagi. Nanti di bumi baru hanya ada satu kota yang namanya Yerusalem baru. Dan kota itu adalah milik kita semua. Kita tidak perlu beli rumah di situ, tidak perlu nyicil rumah, tidak perlu kontrak rumah. Kita punya kota Yerusalem baru. Di situ tidak ada matahari. Tidak ada laut. Tidak ada rumah sakit. Tidak ada kuburan. Tidak ada baik Allah. Tidak ada baik Allah. Yesuslah baik Allahnya. Kita hidup bersama Yesus selama-lamanya di sana. Itulah pengharapan kita belajar Kitab Wahyu. Nah kita pagi ini akan belajar ayat 3. Kenapa ayat 3? Karena di ayat 3 muncul satu kata, berbahagialah. Berbahagialah siapa di sini yang dikatakan berbahagia? Nah orang Tiongwa paling suka kata bahagia. Setiap tahun baru Imlek pasti ada angpau. Tulisannya adalah bahagia. Dari mana asalnya bahagia? Apakah dijual di supermarket? Apakah orang bisa berikan kita bahagia? Jawabannya tidak. Karena bahagia hanya bisa diberikan oleh Tuhan sendiri. Siapa yang pernah mengalami bahagia yang sempurna di muka bumi? Saya tidak pernah, kamu juga tidak pernah. Hanya ada dua orang yang pernah mengalami kebahagiaan sejati sempurna di muka bumi ini. Namanya Adam dan Hawa. Bahasa Tiongwa inilah huruf bahagia atau fuk. Saya akan mengalami bahagia yang berbahagia. Sebelah ini Allah, sebelah ini satu manusia di Taman Eden. Mulut di Taman Eden. Taman Eden di Tianjang. Hanya Adam dan Hawa yang pernah bahagia di muka bumi ini. Sebelum dosa masuk, mereka tidak pernah bertengkar. Mereka makan tinggal petik, tidak perlu mereka tanam susah payah. Tapi setelah mereka ditipu iblis, mereka sudah berdosa. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Sejak saat itu manusia sudah tidak punya bahagia. Mengapa? Karena Allah kudus. Manusia itu berdosa. Manusia ini berdosa. Tidak ada lagi bisa bersama-sama hidup dengan Allah. Sekarang tidak ada lagi Taman Eden. Yang ada sawah. Tien. Ladang. Kalau kita mau menanam padi harus membersihkan lalang. Baru bisa menanam padi. Tanah sudah dikutuk. Unar sudah dikutuk. Perempuan dikutuk. Laki-laki dikutuk. Manusia semua dikutuk. Setiap orang sudah berdosa. Akhirnya harus mati. Nah sekarang bagaimana ada bahagia? Mengapa hari ini kita belajar bahagia datangnya dari Allah Tritunggal? Ada tujuh bahagia di kitab Wahyu. Dari Allah Bapak, Allah Putera, Allah Ruh Kudus. Memberikan kita bahagia. Saya membuat kata baru dalam bahasa Tionghoa. Huruf barunya seperti ini. Tidak seperti ini lagi. Jadi di antara Allah dan manusia. Harus ada salibnya Yesus. Dengan darahnya dia mendamaikan Allah Bapak dirinya sendiri dan Allah Kudus dengan kita. maka namanya Yesus Immanuel dia membebaskan kita dari dosa melalui darahnya sehingga kita bisa sekarang bersatu dengan Allah huruf ini huruf baru ya hurufnya orang Kristen seperti ini harus ada salibnya bukan ini lagi ini tidak ada lagi hanya Adam dan Hawa yang pernah mengalaminya kalau sekarang kamu mau bahagia percaya Yesus hari ini kita akan belajar tujuh ucapan bahagia di kitab wahyu nah mengapa tujuh ya tujuh itu angka sempurna dari Allah kita mulai satu persatu ayat tiga dari pasal satu itu ucapan bahagia yang pertama ada syaratnya bahagia itu syarat yang pertama bahagia yaitu ada seorang yang ditugaskan Allah membacakan wahyu kepada banyak orang yang mendengarkannya jaman dulu belum ada fotokopi kalau mau dokumen itu bertambah orang harus menyalin dokumen itu dan kalau gereja sudah menerima kitab wahyu itu tidak bisa semua orang ya mendapatkan salinan kitab wahyu itu gak mungkin jadi tidak seperti sekarang ya setiap kita punya Alkitab zaman dulu Yohannes mengirim surat wahyu kitab wahyu kepada gereja yang menerimanya adalah gembala sidangnya dan gembala sidang harus membacakan kitab wahyu ini kepada seluruh anggota gereja nah Tuhan berkata kalau gembala membacakannya itu sudah bahagia sekarang saya bertanya pada kamu kamu bahagia gak pagi hari ini bahagia mengapa bahagia karena kalian yang mendengarkan pembacaan firman yang dibacakan kepada kita semua dan yang kedua siapa yang berbahagia bukan hanya orang yang membaca makanya kalau membaca Alkitab dari mimbar tidak boleh membaca dengan salah gak boleh ya semuanya dibaca dengan tepat karena membaca firman karena membaca firman itu lebih penting daripada presiden berbicara kepada bangsanya dan kita yang mendengarkan semuanya semuanya dikatakan berbahagia artinya kalau kita sudah datang ke gereja kita diberi telinga mendengarkan firman Tuhan dan kita dengarkan baik-baik firman Tuhan Tuhan bilang kepada kita kau akan dapat bahagia dari aku tapi tidak sampai hanya mendengar ya tidak boleh mendengar telinga kanan keluar telinga kiri tapi harus disimpan dalam otak dalam lubuk jantung kita merenungkan firman itu siang dan malam artinya setelah kita pulang ke rumah buka lagi kitab wahyu baca lagi baca lagi saya ingat waktu saya pertama belajar kitab wahyu kurang lebih 30 tahun yang lalu dan saya hanya mendengarkan-mendengarkan orang membaca kitab wahyu ini tidak begitu mengerti ya nah saya putar-putar itu orang membaca kitab wahyu kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan tahu loh kita suka mendengarkan firmannya walaupun kita tidak mengerti tidak masalah karena Tuhan akan mengirim ya pengertian pada kita contohnya ada seorang menteri keuangan menteri keuangan itu biasanya adalah orang yang sangat pintar ya di Indonesia menteri keuangan itu pasti profesor dokter ya dikenal dengan orang pintar baru bisa ngurus uang negara nah waktu dia membaca kitab Yesaya pasal 53 menteri keuangan ini siapa yang gak baca menteri keuangan ini 53 dia gak paham Tuhan mengutus dia akan Filipus langsung Filipus sampai ke depan dia ya gak perlu jalan kaki gak perlu dari apa-apa langsung muncul di depan dia itu mujijak Filipus bertanya kepada dia bapak membaca apakah bapak mengerti kemudian menteri keuangan ini bilang gak ngerti aku apakah Yesaya itu berbicara tentang dirinya tentang diri Yesaya kemudian Filipus menjelaskan pada dia Yesaya 5.2.5.3 adalah tentang Yesus akhirnya dia percaya Tuhan Yesus kemudian dia minta kepada Filipus membaptis dia itu di padang gurun loh tidak banyak air hanya ada genangan air gak mungkin dibaptis dengan selam ya gak mungkin tidak seperti di Kalimantan banyak sungai akhirnya Filipus membaptis dia dengan air setelah itu Filipus langsung hilang dari situ artinya kalau kita suka firman Tuhan Tuhan pasti memberikan kita pengertian dibacakan semua kita mendengarkan dan bukan hanya kita mengerti Tuhan beri kita kekuatan melaksanakan firman Tuhan zaman sekarang mengapa gereja itu lemah mengapa orang Kristen itu lemah karena tidak membaca firman tidak mengerti firman tidak dibaca tidak dibaca tidak dimengerti bagaimana mau dilaksanakan tidak mungkin jadi bahagia disini dibacakan didengarkan dilaksanakan dan setelah itu dikatakan bahwa kesempatannya sudah dekat apa artinya kesempatannya sudah dekat ya artinya kalau kita membaca Alkitab Tuhan ingin kita melakukan pekerjaannya di muka bumi loh dan bagaimana dia memberi pesan pada kita yaitu kita rajin membaca firmannya supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita dan Tuhan Yesus ingin semua kita melakukan pekerjaannya karena kita semua disebut hamba-hambanya budak-budaknya yaitu ditepus dengan darah Yesus dia adalah tuannya kita dan di dalam Alkitab ribuan perintah dari Allah untuk kita yang harus kita lakukan nah seperti Yesus setelah dia mengajarkan tentang akhir jaman di Injil Matius 24 dia memberikan kita suatu perumpamaan tentang budak-budak ada yang lima dapat lima talenta dua talenta satu talenta semuanya dapat ya orang Kristen semuanya dapat talenta dari Tuhan apa itu talenta ya apa itu bakat rohani dalam Roma 12 yaitu kotbah itu bakat rohani yang Tuhan berikan ya melayani nah contohnya kemarin Sal anak-anak yang datang di Siantan kurang lebih 70 anak di sini ada 115-an ya kira-kira begitu ya karena banyak anak-anak yang datang harus dilayani bukan ada yang menjemput dan mengantar dengan mobil-mobil gereja mengatur mereka di kelas guru-guru harus mengajar ada yang melayani sebagai tukang foto dan banyak ibu-ibu melayani memasak di dapur itu adalah pelayanan kita diberi talenta untuk melayani talenta menasehati talenta memberikan sumbangan, bantuan talenta mengajar talenta mengatur sebagai pemimpin ada talenta yang semua kita harus miliki harus punya lubuk jantung yang berbelas kasihan artinya melihat orang yang kekurangan kita mau membantu dia itulah bahagia yang pertama wahyu dibacakan wahyu didengarkan wahyu dilaksanakan kita diberi talenta untuk melaksanakan yang pertama Alkitab dibaca, didengar, dan dilaksanakan yang pertama adalah 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 B silahkan buka ayat 13 dari pasal 14 apa itu B berbahagia orang yang beristirahat di dalam Tuhan nah mengapa dikatakan orang yang beristirahat dalam Tuhan artinya orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia orang Kristen kalau ada orang Kristen yang meninggal kita menyanyi di situ kita sedih karena berpisah dengan dia dia gak sedih lagi kenapa? karena dia sudah sampai di surga di surga gak ada penyakit gak ada kesedihan nah dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus karena pekerjaannya mengikutinya kenapa? karena kita sudah percaya Yesus kita banyak bekerja untuk Tuhan artinya waktu kita ketemu Yesus di surga seperti Stefanus yang dirajam batu mati dikatakan Yesus berdiri menyambut dia kenapa Yesus menyambut dia? karena dia sudah melayani bekerja untuk Yesus Yesus akan bilang hai engkau hamba yang setia hamba yang baik turutlah kebahagiaanku selama-lamanya saya berharap kita semua mau melayani Tuhan karena begitu kita mati pekerjaan di dunia untuk kita sudah berakhir jangan malas bekerja jangan malas ya bekerja gak akan buat kita mati yang bisa buat kita mati itu karena kita malas Alkitab mengatakan jangan kita rajin kalau bos kita ada di depan kita karena bos kita selalu ada di depan kita kalau kamu rajin-rajin terus dia tahu kerajinanmu dia senang akan kerajinanmu tapi kalau kamu malas gak mau bekerja Yesus tidak senang contohnya di kelas anak sekolah kalau kita pernah jadi guru kita mengerti kalau kita lihat anak itu rajin dikasih tugas selesai dia diberi pekerjaan rumah selesai disuruh maju ke depan dia maju ke depan guru senang gak anak seperti itu dapat ranking gak kira-kira kalau ada anak malas-malasan apakah dia disenangi guru gurunya pasti tak senang terpaksa menjemur dia atau berdiri di depan kelas gak boleh masuk supaya dia jadi rajin kalau kita mau maju kita harus rajin selama sehat rajin bekerja kalau sudah sakit gak bisa kerja mau gak kita sakit sampai gak bisa kerja seperti ibu saya dulu dia sangat-sangat rajin tapi tahun 2000 di kucing dia kena stroke dia lumpuh sampai dia dipanggil pulang Tuhan umur 87 21 tahun gak bisa lagi melayani seperti sebelumnya untuk yang melayani malas-malas padahal kamu sehat kalau Tuhan cabut kesehatanmu kau tidak bisa melayani lagi waspada ya jangan ada saya kamu pura-pura rajin gak ada saya malas-malasan saya gak pernah malas sejak saya sungguh-sungguh percaya Yesus saya sekolah rajin kerja rajin melayani rajin mengabarkan Injil juga rajin kenapa? karena Yesus yang memberi kita kekuatan jangan sampai dia cabut ya kesehatan kita kita gak bisa melayani di kursi roda di rumah orang yang melayani kita mau gak seperti itu kita harus rajin seperti Yesus karena satu saat kita mati gak ada lagi kerja kerjanya yang menyertai kita kenapa kerja menyertai kita? karena yang kita kerjakan kerjanya Yesus dia yang memberi kita kemelakukannya dan kita melihat ya disini beristirahatlah orang yang sudah bekerja untuk Yesus nah kata istirahat sangat penting di Alkitab karena di Alkitab ada tujuh jenis istirahat sahabat ada tujuh yang pertama hari ke tujuh yaitu hari Sabtu Allah berhenti menciptakan langit dan bumi sahabat yang kedua hari Minggu ini sahabat ciptaan baru yaitu Yesus bangkit dari kematian bukan lagi Sabtu tapi Minggu tapi Minggu sahabat ketiga waktu orang Israel dua juta dibawa keluar dari Mesir nah mereka menjadi Buddha di Mesir sekarang bebas sudah merdeka itu sahabat ketiga sahabat keempat kamu dan saya kamu dan saya sebelum percaya Yesus kita menjadi budak-budak dosa ada yang suka merokok ada yang suka mabuk ada yang suka main perempuan ada yang suka judi suka bohong tapi setelah percaya Yesus kita dibebaskan inilah sahabat keempat sahabat kelima kalau kita pergi mengabarkan Injil orang percaya Yesus dia dibebaskan dari dosa diangkat menjadi anak-anak Allah dia punya sahabat sahabat ke enam wahyu 1413 waktu orang sudah selesai melayani Tuhan nyawanya dicabut malekat memjemput rohnya ke sorga Yesus bilang sama dia engkau hambaku yang baik engkau hambaku yang setia ikutlah kebahagiaan aku wahyu 1413 sahabat ketujuh apa itu sahabat ketujuh waktu Yesus datang kedua kali orang yang mati dalam Yesus diberi kebangkitan dan punya tubuh mulia kita yang masih hidup dapat tubuh mulia ini namanya sahabat kekal inilah bahagia kedua sudahkah kau melayani Tuhan apakah pelayanmu mengikuti engkau sekali lagi jangan malas jangan sampai kita dibuat tidak bisa melayani bahagia yang ketiga kita harus cerdas cermat berjaga-jaga untuk apa menjaga kehidupan kekristianan kita kesaksian kita supaya jangan tercemar caranya bagaimana kita harus setiap hari membaca firman supaya kita tahu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan sejak kita percaya Yesus memang keselamatan kita tidak akan hilang tetapi kesaksian kita bisa tercemar bisa rusak bisa hilang dengan melalui kata-kata kita yang salah kelakuan kita yang salah kalau nama kita dicemari tidak apa-apa sebenarnya tapi kalau kita orang Kristen kita berbuat salah seperti itu nama Yesus yang menjadi rusak karena orang melihat kamu bukan lagi kamu melihat Yesus ada gak di dalam kamu kita harus menjaga jantung kita menjaga mulut kita saya namakan jajan jamu apa itu jajan jamu ya bukan minta kita pergi ke toko jamu beli jamu bukan jajan artinya jaga jantung jantung apa bukan jantungnya ini jantung rohani kita bagaimana kita bisa menjaga jantung rohani kita isi dengan firman Tuhan firman Tuhan kita simpan dalam jantung kita makanya setiap minggu kalau ada hafalan hafalkan ya kalau disini gak hafal bawa pulang hafalkan dan tiap hari baca Alkitab hafalkan Alkitab simpan dalam jantung kita hanya firman Tuhan yang bisa menjaga jantung kita kalau jantung kita terjaga jajan namanya jaga jantung baru mulut kita bisa terjaga jamu jaga mulut jajan jamu itu ajaran dalam amsal 4 ayat 24 coba dibuka ya jajan jamu jaga jantung jaga mulut amsal 4 ayat 2324 kita baca hanya dalam bahasa Indonesia amsal 4 2324 amsal 4 24 ya tapi kita baca dari 23 1,2,3 jagalah jantungmu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan buanglah mulut serum darimu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dolik darimu artinya kalau jantung kita ada firman yang keluar dari mulut kita juga firman kalau kamu rajin membaca firman kamu bertemu dengan orang kamu juga ngomongin firman kamu bisa ngomong firman 5 menit, 10 menit, 1 jam gak ada masalah jadi kalau kita jadi masalah kalau kita gak bisa dengar firman Tuhan mendengarkan firman Tuhan setengah jam saja sudah capek tapi kalau nonton film-film 3-4 jam gak pernah capek main hp berjam-jam gak capek dengar firman Tuhan karena jantung kita gak ada firman kalau ada firman siapapun yang ngomong firman dari sini saya dibawa bilang amin senang saya tapi kalau dalam pikiran kamu gak ada pikiran firman Tuhan kamu dengar firman Tuhan firman Tuhan itu ditolak membosankan karena dalam pikiran dan jantung kita gak ada firman penyakit rohani 4-19 ayat 9 jadi 16 ayat 15 sekarang 19 ayat 9 mari kita buka bahagia yang keempat itu D orang yang berbahagia adalah orang yang diundang diundang ke pesta kawin anak domba kalau saya diundang presiden Jokowi untuk menghadiri perkawinan anaknya di Solo kira-kira saya senang gak saya senang gak diundang tapi ada kawan saya yang diundang dan hadir ya namanya Ahok dia pergi ya dengan istrinya tapi tau gak kamu kalau kita diundang di perjamuan kawin yang paling hebat itu perkawinan antara Tuhan Yesus dengan gerejanya tapi di tempatnya juga jika pun lecuy taike fun get fun jansit ciang acu he jasu fauke kaufike get fun jansit ciang hiya berkawin di dunia paling-paling bisa mengundang ya katakanlah 10 ribu orang 10 ribu ya yang hebat di Pontianak mungkin diundang seribu orang itu sudah hebat ya tapi perjamuan kawin anak domba ini kamu tahu berapa orang gak ada tempat yang muat tidak ada hotel yang muat saking banyaknya orang yang ikut dari Adam Hawa sampai orang yang terakhir percaya Yesus ini perjamuan yang paling hebat dimana dilakukan di surga artinya Tuhan Yesus menebus kita dia menjadikan kita sebagai pengantin wanitanya itu diabadikan di gereja setiap bulan kita ada perjamuan kudus dalam Markus 14 ayat 25 Yesus berkata aku tidak akan lagi minum hasil pokok anggur ini minumnya pada datang kerajaan Allah nanti yang memimpin perjamuan kudus itu perjamuan Tuhan bukan ya hamba Tuhan lagi tapi Yesus langsung memimpinnya dia akan minum lagi hasil pokok anggur itu makanya orang Kristen itu acara yang kita tunggu-tunggu kita akan berjumpa dengan Yesus dan gerejanya bersatu dengan Yesus selama-lamanya makanya kalau kita sudah percaya Yesus harus dibaptis harus reafirmasi iman supaya kita bisa menerima perjamuan kudus di gereja kita kita khusus ya bahwa anak 12 tahun sudah bisa ya reafirmasi iman jika kau fikir kuiti nah hati-hati pilih juga senyum jika kita kekakak 12 tahun kita akan menerima perjalanan kudus kita akan menerima perjalanan kudus mengapa 12 tahun seperti Yesus 12 tahun dia mengikuti Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem menghadiri perayaan pasca itu bahagia keempat undangan itu sudah belum kamu punya kalau kamu sudah percaya Yesus kamu diundangnya kalau tidak percaya Yesus tidak bisa nah yang kelima yaitu kita bukan hanya nanti menjadi pengantin wanita Yesus di dalam wahyu 20 ayat 6 disitu dikatakan kita akan memerintah sebagai eksekutifnya Yesus selama seribu tahun karena Yesus menjadi raja segala raja dia adanya di Yerusalem sudah sering dikatakan bahwa Yesus datang kedua kali dalam dua tahap yang pertama di angkasa dia menjeput gerejanya karena di bumi ini tidak ada tempat aman dia bawa ke sorga bumi ini ditulah sampai separuh manusia mati tujuh tahun kemudian tujuh tahun kemudian dia datang ke bumi bersama gerejanya kenapa karena dia mau mendirikan kerajaan seribu tahun ibu kotanya ada di Yerusalem Yesus ada di Yerusalem tapi bumi ini kan besar siapa yang memerintah di tempat lain yaitu orang Kristen yang punya tubuh mulia karena sebagai pemimpin yang punya tubuh mulia waktu itu iblis dan kawan-kawan sudah dipenjarakan kemudian binatang yang makan daging dicabut itu lapsu makan dagingnya dia hanya makan rumput dan tidak ada perang di dunia ini tidak perlu tentara semua orang bekerja dalam pertanian dan Yesus jadi raja selama seribu tahun di Yerusalem dan orang Kristen yang punya tubuh mulia ditunjuk menjadi imam dari Tuhan Yesus dan Allah dan kita menjadi raja di tempat-tempat yang Tuhan Yesus tunjuk dan Yesus gelarnya apa raja segala raja Tuhan dari segala Tuhan kita jadi apa kita jadi raja kita jadi Tuhan selama seribu tahun wahyu 20 wahyu 20 ayat 6 kemudian bahagia ke 6 itu ada di 22 ayat 7 6 apa bunyinya mari kita buka disitu dikatakan lihatlah Tuhan Yesus segera datang nah disitu dikatakan berbahagialah kita orang yang menuruti kata-kata nubuatan dalam kitab wahyu yang ke 6 adalah faham akan kitab wahyu jadi kalau kita tiap minggu belajar kitab wahyu walaupun sebelumnya kita gak mengerti lama-lama jadi faham dan kita bukan hanya faham tapi kita mau simpan firman itu dalam lubuk jantung kita bukan hanya kita simpan kita sebar pada orang lain yang belum tahu wahyu wahyu ini bukan hanya Tuhan Yesus beritahu pada Yohanes dia juga utus malekatnya menunjukkan pada Yohanes satu-satunya kitab yang paling banyak mencantumkan nama malekat itu kitab wahyu karena Tuhan Yesus yang mengutus para malekatnya untuk menunjukkan pada Yohanes apa yang harus terjadi di akhir jaman jangan meremehkan malekat satu malekat saja bisa mengalahkan semua tentara RRC bisa mengalahkan semua tentara Indonesia satu malekat mereka adalah pasukan perang dari Allah perangnya di surga perangnya di angkasa perangnya di bumi Tuhan Yesus tidak perlu perang sendiri dia utus malekatnya waktu dia mau berperang dia tidak perlu pakai pedang dia tidak perlu pakai senjata api cukup dengan kata-katanya begitu dia katakan A A terjadi jadi sangat penting bahwa kita bahwa kita faham kitab wahyu simpan kitab wahyu sebarkan kitab wahyu kalau kita lakukan itu kita jadi orang yang berbahagia itu bahagia yang ke-6 itu bahagia yang ke-6 faham kitab wahyu yang terakhir pasal 22 ayat 14 bahagia yang ke-7 nah waktu itu bumi ini sudah tidak ada lagi sudah dibakar habis oleh Allah Tuhan telah menghukum semua musuh-musuhnya iblis sudah dibuang dengan pengikutnya ke dalam danau api orang-orang berdosa juga sudah dibuang ke situ dan bumi ini yang lama langit lama bumi lama sudah dimusnahkan wahyu 22 Tuhan telah menciptakan langit baru bumi baru tadi sudah dikatakan apa bedanya langit baru bumi baru dengan langit lama bumi lama langit lama bumi lama langit lama ada banyak bintang ada matahari langit baru tidak ada matahari dan bumi yang baru tidak ada laut dan dikatakan tidak ada baik Allah yang ada hanya satu kota namanya Yerusalem Yerusalem ini sangat besar panjangnya lebarnya tingginya sama yaitu sekitar 2300 kilometer panjang lebar dan tinggi jalan-jalannya terbuat dari emas setiap sisi ada tiga pintu gerbang jadi ada dua belas pintu gerbang di empat sisi nah bahagia yang terakhir pasal 22 ayat 14 huruf G gerbang Yerusalem baru dapat kita masuki itulah kebahagiaan dan apakah kita sudah termasuk orang yang berbahagia seperti itu kalau kita percaya Yesus kita punya hidup yang kekal karena kota itu ada namanya satu buku namanya buku kehidupan buku yang ada di buka bumi ini ditulis setelah adanya dunia buku kehidupan ditulis sebelum dunia ada sebelum dunia diciptakan nama nama siapa yang ada di kota itu sudah Tuhan tulis orang yang percaya Yesus namanya ada di sana nama itu mungkin beda dengan nama yang sekarang kita punya karena kalau kita lihat namanya Simon Tuhan Yesus bilang nama kamu sebenarnya Petrus mungkin disitu namanya Ahok disitu namanya bukan Ahok kita enggak tahu karena kita punya Bapak di surga yang berhak memberi kita nama makanya di dunia enggak perlu cari nama enggak perlu cari gelar enggak usah semua sementara semua nama Tuhan sudah setiakan untuk kita kemudian gelar juga Tuhan sudah siapkan untuk kita seperti dua bersaudara Yohanes Jakobus Tuhan Yesus beri mereka gelar apa Putra Guntur Kenapa Putra Guntur waktu Yohanes Kotba Jakobus Kotba Kotbanya sangat bagus Jangan cari gelar dunia ya Jangan cari gelar dunia dan nama dunia Tuhan yang Tuhan yang paling guna kamu beritakan Injil orang percaya Yesus dan itulah kebahagiaan kekauan kita kita belajar tujuh bahagia kita wahyu yang pertama A pasal 1 ayat 3 apa itu A Alkitab dibaca Alkitab didengar Alkitab dilaksanakan dengan talenta yang Yesus berikan kepada kita bahagia kedua pasal 14 ayat 13 beristirahatlah di pangkuan Abraham karena kerja kita sudah selesai selama di dunia ada kesehatan kerja keras untuk Tuhan Yesus kalau sudah malam gak bisa kerja lagi itu yang kedua yang ketiga cerdas dan cermat menjaga jantung kita menjaga mulut kita supaya kita bisa menjadi saksi Yesus yang baik pasal 16 ayat 15 jajan jamu jaga jantung jaga mulut bagaimana mulut bisa terjaga kalau dalam jantung kita ada firman amsal 4 24 amsal 4 ayat 23 bahagia yang berikutnya keempat diundang di pesta kawin kawin domba 19 ayat 9 bahagia yang kelima yaitu di wahyu 20 ayat yang ke-6 kita akan menjadi eksekutif Yesus selama seribu tahun bahagia yang ke-6 wahyu pasal terakhir pasal 22 ayat 7 kita harus faham kitab wahyu simpan kitab wahyu sebarkan kitab wahyu yang terakhir semua orang percaya harus masuk ke kota Yerusalem baru disitu ada gerbangnya baik di timur barat selatan utara dan setiap sisi ada tiga pintu gerbang wahyu 22 ayat 14 siapa yang boleh masuk namanya sudah ada sebelum dunia ada jangan kaget namanya beda dengan nama kita sekarang ya karena petrus namanya petrus bapak mamanya panggil dia simon jangan cari nama di dunia jangan cari gelar juga di surga gak laku yang di surga laku itu adalah hamba Tuhan pengabar injil guru alkitab yang lain lain gak laku di surga gak ada dokter gak ada yang sakit di surga gak ada polisi jenderal ingat baik-baik ya ada tujuh bahagia mari kita berdoa bapak kami yang di surga kami mengucap syukur kepadamu walaupun kami tahu tidak mudah untuk mempelajari kitab wayu tetapi karena pertolongan dari ala roh kudus kami dapat mengerti bukan hanya mengerti kami juga percaya kami juga mau memberitakan kebenaran supaya semakin banyak orang tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah sangat dekat ampunilah kami berikanlah kami kekuatan untuk mentaati firman ampunilah dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin mari kita berdiri kita menaikkan pujian terakhir 242 setelah pujian ini kita mohon Bapak Pendeta Pang untuk menaikkan doa berkat 242 242 pujian 242 Tuhan Yesus gembala aku pimpin jalan hidupku bawa aku ke ladang hijau ku dekat di sisimu Tuhan Yesus Tuhan Yesus ku mau dekat padamu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yesus mau dekat padamu Tuhan Yesus lah sobatku yang menuntun jalanku meskiku sesat kau cari bawa ke jalan benar Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yesus oh dengarlah doaku Tuhan Yesus Tuhan Yesus oh dengarlah doaku Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton